Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya Perkenalkan, saya mukmain salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa Dari Prodi Pendidikan Agama Islam Saat ini, saya sedang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Nah, kegiatan pengabdian masyarakat tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Dimana kegiatan pengabdian masyarakat di tahun sebelumnya Dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan Atau ke lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak panitia Namun, pada tahun ini Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dari rumah masing-masing Dikarenakan negara kita sedang dilanda virus COVID-19 Oleh karena itu, semua kegiatan Baik itu sekolah, kuliah, kerja Dan termasuk kegiatan pengabdian masyarakat tahun ini Dilakukan dari rumah masing-masing Nah, langsung saja nih Di podcast ini, saya akan membahas tentang Lingkungan untuk generasi kita berikutnya Ada tiga hal yang perlu kita jaga demi masa depan Pertama, memanfaatkan teknologi Kedua, menjaga lingkungan buat warisan masa depan Dan yang ketiga, menghormati hang Tiga hal ini selalu bersamaan demi kepentingan bersama Dari ketiga hal tersebut, saya tertarik untuk menjelaskan tentang lingkungan Mungkin, kalau mendengar kata lingkungan Teman-teman berpikiran, kenapa sih harus bahas tentang lingkungan? Padahal kan, masih banyak pembahasan lain yang lebih menarik Yap, karena lingkungan adalah ruang yang kita tempati Dan akan mempengaruhi hal-hal yang hidup Termasuk kehidupan manusia Dimana, lingkungan yang sehat akan membawa dampak yang baik bagi penghuninya Dan sebaliknya, lingkungan yang tercemar akan membawa dampak yang buruk terhadap penghuninya Karena, lingkungan merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dengan manusia Ibarat siang dan malam yang saling melengkapi Akan tetapi, yang menjadi persoalan serius di masa ini adalah Minimnya kesadaran masyarakat akan penting yang menjaga lingkungan hidup Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup di bumi Berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan Namun, seringkali apa yang dilakukan manusia Tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya Banyak dari perbuatan manusia yang membawa dampak buruk terhadap pelestarian lingkungan hidup Seperti, pengundulan hutan secara liar Yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor Lalu, membuang sampah sembarangan Limbah industri yang mengakibatkan pencemaran air, sumber penyakit dan dapat mengusnahkan habitat hewani Dan masih banyak lagi Padahal, melestarikan lingkungan merupakan kebutuhan yang tak bisa ditunda-tunda lagi Pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja Melainkan tanggung jawab insan di bumi dari wanita sampai manullah Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Wabatari Fima Ataak Allah Dara Al-Akhirata Wala Tansai Nusibaka Min Addunya Wala Ahsin Kama Ahsan Allah Ilyik Wala Tabak Al-Fasada Fil-Ard Inna Allah La Yuhib Nuh Siddin Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Tetapi Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan Ayat Al-Quran tersebut memerintahkan kepada manusia Agar tidak merusak bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya Dan memerintahkan kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan di sekitar kita Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Sekecil apapun usaha yang kita lakukan Sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni Bagi generasi anak cucu kita kelak Ada pun cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup Adalah dari kesadaran manusia itu sendiri pastinya Hal-hal yang harus kita ketahui dalam mengatasi pencemaran tersebut Di antaranya yaitu Yang pertama Tidak berlebihan dalam menembang hutan Dan segera menggantikannya dengan tumbuhan baru Agar tidak mengurangi keseimbangan dan kelestarian dari fungsi tersebut Yang kedua memanfaatkan sampah dan limbah industri dengan menjadikannya bermanfaat Dan yang ketiga mengurangi segala kegiatan yang dapat mencemari udara Salah satu aset yang paling berharga yang bisa diberikan generasi sekarang kepada generasi yang akan datang adalah Alam yang terjaga keasliannya Bukan hanya sebuah cerita indah tentang alam dan lingkungan Yang menggambarkan bahwa bumi pernah asli pada masanya Jadi kita sadar atau tidak teman-teman Kita hidup di dunia ini sangat tergantung pada lingkungan Air yang kita minum Makanan yang kita makan Udara yang kita hiru Semua kita dapatkan dari lingkungan Dan yang perlu kita ingat adalah Tidak ada air yang bersih di lingkungan yang kotor Tidak ada udara yang segar di lingkungan yang tercemar Dan tidak ada makanan jika bumi tidak lagi bersahabat Jadi lingkungan kita memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita Mari sama-sama kita menjaganya Dimulai dari hal sederhana Membuang sampah pada tempatnya Dan menggunakan hasil bumi secukupnya Ayo wariskan bumi yang sehat kepada generasi kita Dengan memulai kesadaran dari diri sendiri Terhadap pentingnya menjaga lingkungan Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh